Assalamualaikum Sampurahun Selamat pagi Untuk kita semua Semoga diberikan kesehatan Dimanapun berada Oke Untuk pembahasan hari ini Kita langsung aja Pembahasan Burung Jalat Yang mabung Tidak kelar-kelar atau susah Dorong bulu Contohnya kepala yang botak Ini pertanyaan tuh kemarin Dari teman-teman Gimana sih om Perawatan jelak nias yang benar Nah hari ini Saya pribadi Kita kupas Pembahasannya Sebelumnya saya untuk Pembahasannya Mohon maaf Disini bukan saya menggurui atau Mengajarkan Nah ini hanya Pengalaman saya Dalam perawatan jelak nias yang mabung Ini mungkin Jelak nias Mabung Yang kedua nih Yang pertama Sudah selesai ini Yang kedua nih Mungkin kalau pribadi saya Saya biasa Tahap pertama itu Si burung Si burung Pemberian Air Extra puding Extra puding itu di Jangkrik Atau ulat Oke silahkan Pemberian itu kita Pull dulu Agak di Perbanyak dulu Perbanyak Perbanyak Yang tadinya 10 Kita boleh kasih 5 Yang tadinya 5 Kita 10 10 15 Nah yang Paling hal terpenting Untuk Jalak nias Ini kan burung Pemakannya Mungkin rekan-rekan Para kicau Udah pada tau Burung yang sangat rapes Dia pemakan buah Atau Apa namanya Belalang Jangkrik Nah untuk itu Kita pemberian pakan Ya mungkin Agak Kocek lah Sedikit Untuk burung yang mabung Kita biasa Menggunakan Superpil Semoga maaf ya Teman-teman Bukan iklan Ini hanya Sedar pengalaman saya Superpil Superpil Tapi Yang red Yang red Yang red Ada disini Di belakang Terusnya Yang red Karena Superpil Yang saya tau ini Ada 2 varian Yang gold Yang gold itu buat Yang ni Yang gold buat harian Yang superpil Ini buat Bisa buat Ya mungkin ada yang Walaupun gambarnya murah Ini untuk lomba lah Untuk lomba Harian juga bisa Tergantung Kebutuhan Tapi kita lihat nih Disini Disini Ada Tercerah nih protein Jenis kadarnya Proteinnya Menunjang lah Nah disini Kita menggunakan Superpil yang red Dicampur dengan Purpansi Purpansi Ya purpansi ya Bukan ikan lagi Teman-teman Ini purpansi Yang menurut saya tuh Proteinnya cukup Nah jadi si burung ini Kan posisi lagi Mungkin drop lah Lagi kurang fit Nah disini kita Dropping Satu extra pudingnya Kita kuat Yang kedua Pakan Yaitu Yang berprotein Kita kasih Dengan cara apa Oke kita praktekan Pemberian pakannya Kita praktekan Rekan-rekan Kita simak Purpansi Satu sendok makan Superpil yang red Sama Sama ya Satu sendok makan Kita campur Aduk Kita kasih Oke kita mungkin Langsung pemberian Extra puding Kalau saya pribadi Saya kasih Ulet Kasih Ulet Yang terik Kita kurangin Ayo dulu Kasih Ulet Ya Secukupnya Menurut kalian Cukup Kalau saya Kira-kira Tidak saya hitung Kita pemberian Extra puding Jangkrip Ulet Tetap Kita kasih Pakai tangan Langsung Ya Teman-teman Tidak 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 nah kita lanjut tadi kan udah pemberian pakan extra puding gimana Om untuk penjemuran dan pemandian kalau pribadi saya untuk penjemuran saya tidak saya lakukan dulu mungkin kalau kalau pemandian saya masih lakukan terserah si rekan-rekan yang percaya atau tidak kalau pemandian saya masih lakukan tetapi saya menggunakan bisa menggunakan cepuk-cepuk cepuk pakan yang agak besar biar si burung itu mandi dengan sendirinya nah yang yang itu pemak untuk penjemuran untuk penjemuran bolehlah dilakukan penjemuran hanya seminggu sekali itu pun dengan jangka waktu yang ini menaruh satu menit satu menit cukup kita langsung ganteng si burung selesai seperti itulah perawatannya sekira-kira si burung sampai selesai nah contoh yang burung kita ini alhasil udah mulai tumbuh itu kan sudah terlihat tuh tumbuh karena kendalanya di kepalanya botak botak udah mulai tumbuh nah terus kita rutin sabar Insyaallah cepat nah untuk ada pertanyaan Om boleh nggak dimandikan boleh kalau emang mau dimandikan boleh tetapi tetap kita mandikan dengan cepuk yang gede hanya satu minggu sekali jadi penjemuran-penjemuran hanya satu menit terus ada yang pertanyaan gimana si Om yang dikerodong atau tidak nah itu tergantung kalian kalau emang ada kerodong ya silahkan dikerodong kalau saya pribadi emang diablag bahasanya diablag lah ya full tidak dikerodong malam atau ini tidak dikerodong kalau anglaka bagus emang dikerodong boleh dikerodong fullmasteran bisa fullmaster tapi kata saya sih udah udah paling sipel nggak mau ribet penting burung bulu beres kembali dan kacau kembali oke mungkin itu aja teman-teman perawatan dari perawatan burung jalat niat dari versi saya ini ini hanya dari pengalaman saya kalau emang ada apa namanya yang masih kurang pas silahkan rekan-rekan komen komen kritik atau saran atau masukan atau request buat kedepannya untuk itu untuk ada yang yang suka apa silahkan subscribe teman-teman biar channel kami berkembang Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum cara selamat menikmati